pilu lihat mayang stres Dodi Sudrajat sewa helikopter untuk refreshing nyawapun Deddy rela korbankan hati Dodi Sudrajat melihat mayang stres karena kasus pencemaran nama baik skincare ia mengaku akan melakukan apapun untuk sang putri termasuk menyewa helikopter untuk mayang refreshing Dodi Sudrajat bayar berapa beberapa waktu yang lalu mayang adik Vanessa Angel harus jalani pemeriksaan di kantor polisi mayang harus menjalani pemeriksaan terkait kasusnya mencemarkan nama baik salah satu produk skincare menjalani pemeriksaan mayang mengaku sempat stres lantaran ini kali pertamanya berurusan dengan polisi tak hanya itu mayang juga takut langsung dijebloskan dalam penjara melihat anaknya yang stres berhadapan dengan polisi Dodi Sudrajat tetap pun lakukan tindakan yang membuat mayang senang ya Dodi Sudrajat sengaja menyewa helikopter untuk menghilangkan stres mayang dan membuat sang anak bahagia ayah Vanessa Angel itu pun mengaku rela mengorbankan hal itu untuk sang anak kalau untuk mayang apapun akan Deddy lakukan jangankan untuk biaya nyawapun Deddy rela korbankan untuk mayang ujar Dodi Sudrajat dikutip dari kanal YouTube intens investigasi pada minggu tanggal 29 Mei tahun 2022 Dodi Sudrajat rela lakukan apapun untuk mayang lantaran sang anak sedari kecil tak mendapatkan kasih sayang ibunya kan tahu sendiri mayang dari bayi dari lahir dia sama Deddy Deddy rawat dia jaga selama 12 tahun jadi untuk mayang sudah nggak ada deh hitung-hitungannya ucap Dodi Sudrajat ketika ditanya berapa uang yang Dodi Sudrajat keluarkan untuk menyewa helikopter agar mayang tak stres ayah Vanessa Angel tak ingin menjawab hal itu tapi untuk ngasih tahu budget untuk naik helikopternya sudah deh jangan pokoknya bagi Deddy uang itu nggak jadi masalah kalau untuk mayang untuk harga bisa dicek saja katanya diketahui sebelumnya mayang luciana Fitri mendatangi polda Metro Jaya pada Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022 kehadirannya di sana untuk memenuhi panggilan atas kasus pencemaran nama baik Boston skin Gil Gladys adik Vanessa Angel itu tak datang sendiri ia ditemani sepupu sekaligus asistennya Cynthia tanpa banyak bicara mayang masuk ke dalam gedung direktorat reserse kriminal khusus setelah selesai mayang langsung menceritakan semua pemeriksaan polisi ke awak media mayang mengatakan kalau ia dicecer 37 pertanyaan dan proses pemeriksaan berjalan lancar Alhamdulillah lancar rada shock soalnya ini pertama kali kata mayang mayang juga mengatakan kalau ia sebenarnya ingin damai dalam masalah ini sebenarnya aku mau damai mau banget cuma dari dadi masih bersikeras untuk melanjutkan proses ini aku sih mau banget damai aku udah capek kata mayang mendengar jawaban mayang Dodi langsung beraksi membela diri bukan bersikeras bahasanya cuma nanti dibicarakan lagi ke Bang Farhad karena Bang Farhad ada meeting jadi nanti malam kami bahas lagi kata Dodi Sudraja tapi pada dasarnya pengen mediasi damai baik-baik sebenarnya sudah dilaporkan seperti ini Deddy keberatan juga dengan pihak Tanskin nanti Deddy kompromi lagi dengan Bang Farhad apa kami ke kantor Tanskin nantinya atau bagaimana ujar Dodi Sudraja Hai pemirsa selipopo TV jangan lupa comment like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya